Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Miss Dini mulai pembelajaran hari ini Ketua kelasnya siapa? Jasmin Oke Miss Dini pinta tolong sama alfar aja Bisa alfaroh? Oke Alhamdulillah, silahkan dipin doa Tuhan Baro Sikap, doa doa Selamat pagi Oke, Alhamdulillah Oke, sebelum Miss Gini mulai pembelajaran, Miss Gini mau tanya dulu Kali ini siapa yang tidak aksen selain yang dari ikut edutif ya Kalisah 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 sama Kalisah Kalisah Sehingga bisa kembali lagi ke sekolah Dengan temen-temennya Oke Sebelum kita masukkan dari ini Dipe temuan sebelumnya kalian sudah belajar yang namanya listrik statis Nah, jadi Jadi ada hubungan antara listrik statis sama listrik dinamis yang akan kita belajar hari-hari ini Listrik statis kemarin itu kita belajar tentang listrik yang diam Seperti praktikum percobaan yang pernah kalian lakukan sebelumnya Bistar yang digosok-gosokkan ke rambut Kemudian di dekatkan dengan serpihan kertas Apa yang terjadi? Kertasnya? Benar banget Kertasnya melempel atau kertasnya tertarik ke mistar Itu tentang listrik statis Nah hari ini kita akan masuk ke listrik dinamis Apa mis listrik dinamis itu? Kalau listrik statis kemarin Itu adalah listrik yang diam Listrik dinamis ini adalah listrik yang bergerak Artinya arus listriknya mengalir Seperti apa itu? Itu yang akan kita belajar hari ini Hari mengalir Kira-kira fenomena seperti ini bisa kita temukan di mana ini? Sungai 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 Nyalakan TV Sebenarnya listrik itu seperti aliran air Jadi dia itu bergerak Nah maka dari itu kenapa disebut sebagai listrik dinamis? Karena sebenarnya dalam listrik itu ada aliran yang bergerak Yang bergerak itu adalah elektron Elektronnya bergerak bagaikan laju air Yang bergeraknya dari mana? Dari tegangan tinggi menuju tegangan dan 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 Sama seperti air Bergerak dari permukaan tinggi menuju permukaan dan 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 Ya Sikap-sikap Anak-anak pada saat di kompoknya Sikap rasa Tandung jawabnya Kerjasamanya dalam kompok bagaimana? Terbuat kinerja Pada saat di kompok-kompok bagaimana? Aktif tidak? Semuanya bekerja Semua atau tidak? Gitu ya Terus Di akhir nanti Misdini akan ada Kuis Seperti ini Misdini minta tolong sama siapa ya Coba deh Latisha Nah Sekarang misdini minta tolong Coba Latisha matikan lampunya Oke Mati lampunya Coba Latisha Di depan lagi Dekan lagi Oke Oke Terima kasih Latisha Selatan itu Apa yang sudah dilakukan Latisha Hal yang lihat tadi kan Ketika Latisha menekan tombol Apa yang terjadi di lampunya Mati Mati Langsung mati Terus ketika Latisha tekan lagi tombolnya Apa yang terjadi Hidup Nah Kenapa sih Dia bisa mati dan hidup Itulah yang akan kita pecahkan hari ini Jadi Kalian tidak hanya tahu Bahwa senang tinggal saya tekan Tapi tombolnya langsung mati Langsung hidup Jadi kita akan kaji Kita akan bahas Kenapa hal itu bisa terjadi Kenapa tiba-tiba Dengan satu kali tekanan Aku langsung bisa hidup Dengan satu kali tekanan Aku bisa langsung mati Jadi itulah Permasalahan kita hari ini Yang akan kita pecahkan Mis Bini sudah membagi kalian Menjadi beberapa kelompok Silahkan dilihat Ada kelompok Satu, dua, tiga, dan empat Masih-masih kelompok Beranggurtakan Lima sampai enam orang Silahkan duduk Di kelompoknya Masih Masih Sembari kalian duduk Di kelompoknya Masih-masih Mis Bini akan bagikan LKPD-nya Ya, tempat kerjanya Oke, disini akan share Lompok satu disini share Siapa? Angkalo Kedua Rizki Rizki ya Diler Oke Sekarang silahkan Kelompok dari kelompoknya Share LKPD-nya Ke anggota Kelasurnya Oke Sudah menerima Semua LKPD-nya Ya Sekarang tugasnya Silahkan kewakian kelompoknya Ambil Awan dan makan Yang ditutupkan Sesuai dengan LKPD-nya Silahkan Silahkan kewakian kelompoknya selamat menikmati 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 selamat menikmati